Loyalis Ganjar Pranowo di Kelaten alihkan dukungan ke Prabowo Gibran, Ketum Ganjarist buka suara. Loyalis dan relawan capres Ganjar Pranowo di Kelaten, Jawa Tengah membuat heboh. Hal ini karena mengalihkan dukungannya ke calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran, pada Sabtu, 18 November 2023, lalu. Sontak hal tersebut mendapat respons dari sejumlah kelompok loyalis Ganjar lainnya salah satunya adalah Ganjarist. Ketua Umum Ganjarist, Kris Chantra mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Kelaten, Jawa Tengah. Dari hasil investigasi timnya di sana, kata Kris tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan ke Prabowo Gibran. Kepada yang bersangkutan kami tidak kenal dan tidak terdaftar juga di Kepengurusan Relawan Ganjar Mahfud, kata Kris kepada wartakotalife.com, Sabtu, 25 November 2023. Kris pun meminta kepada seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan-serangan seperti itu. Apalagi, Pilpres 2024 katanya hanya kurang dari 80 hari lagi dan tentunya dinamika politik akan semakin kencang dirasakan. Menurutnya, para loyalis saat ini masih fokus bergerak ke akar rumput dan mensosialisasikan program visi-misi Ganjar Mahfud kepada masyarakat dengan cara yang santun dan adab baik. Ganjarist mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres 2024 yang sudah teruji jejak rekamnya dan sudah teruji kinerjanya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.